China mengatakan pada Jumat 19 April 2024 bahwa pihaknya akan terus memainkan peran konstruktif untuk meredakan situasi setelah muncul laporan Israel menyerang Iran sebagai aksi balas dendam atas serangan Tehera. Pada pekan lalu, beberapa jam sebelumnya, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Abitzenas, CBS News, dan CNN International bahwa Israel telah meluncurkan serangan balasan ke Iran yang ditujukan ke Isfahan, kota penting yang menjadi markas militer dan tempat fasilitas nuklir Iran. Serangan itu disebut sebagai aksi balasan atas serangan Iran ke Israel. Adapun Iran menyatakan, serangan itu pun merupakan balasan atas gempuran Israel ke Kompleks Kedutaan Iran di Damascus, Syria, pada 1 April lalu. Adapun Menteri Luar Negeri meneluh China Wang Yi mengutup keras dan dengan tegas menentang serangan terhadap gedung konsulat Iran. Ia menyebut China menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak dapat diterima. China menghargai kekanan Iran untuk tidak menargetkan negara-negara regional dan tetangga serta penegasannya untuk terus menerapkan kebijakan bertetangga yang baik dan bersahabat, tutur Wang memutip Xin Hua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!